Memiliki hunian yang mewah, berkelas, elegan, serta lokasi yang sangat strategis dan hunian yang sudah ramai, tentunya impian setiap orang Bagi kalian yang penasaran, ikutin aku ya, tonton sampai habis Check it out! Hai, kembali lagi bersama aku, Nondi Patricia, jalan-jalan mencari rumah impian Nah, hari ini aku akan mengajak teman-teman untuk mereview rumah New Menteng yang letaknya di Gading Serpong nih teman-teman dan lokasi ini benar-benar sangat strategis karena berada di tengah-tengah Gading Serpong dan BSD City Yang akan aku review untuk shayunit ini tipe 12x15 dengan luas tanah 329 meter persegi dan luas bangunan 261 meter persegi Nah, di sini aku akan membahas satu persatu ya Yuk ikutin aku, kita akan bahas dari karpotnya dulu ya Nah, di sini karpotnya memakai keramik kasar dengan ukuran 40x40 ya Dan ada kanopinya itu juga kalian sudah dapatkan dengan kanopi skylight tentunya dengan kaca tempered ya Karena ini tipe hook tentunya juga memiliki tanah di samping itu cukup besar ya Nah, di sini kalian bisa tanamin tanaman sesuai selera kalian Dikasih batu-batu seperti ini tentunya semakin tambah cantik tanaman kalian Sebelum kita masuk, aku akan kasih lihat dulu nih teman-teman Nah, di sini untuk fasadnya juga sudah dindingnya menggunakan quadra slab Jadi membuat rumah kalian semakin kelihatan elegan Yuk, masuk-masuk ya Nah, di sini terasnya pun juga cukup besar nih Kalian bisa tepatkan di sini rak sepatu Nah, di sini bisa kalian kasih lemari sedikit Buat kalau ada paket bisa kalian taruh di sini ya Nah, ketika kalian masuk Kalian pasti akan menemukan satu fitur tanggi nih Yaitu smart dock lock yang sudah dilengkapi kamera Dan selain itu juga sudah ada smart dock system Dan tentunya sudah ada CCTV ya Nah, kalau kalian ke rumah ini Pasti kalian akan merasakan apa yang kurasakan Kenapa? Karena rumah ini benar-benar spacious banget Dan nggak ada sekat sama sekali Jadi sehingga membuat rumah ini terlihat besar ya Nah, di sini sebelah kiri aku ini ada ruang foil Terus ada di sini ada ruang tamu dan ruang keluarga Mungkin bagi kalian yang tidak suka nih ya Antara ruang tamu dan ruang keluarga jadi satu Kalian bisa nambah partisi ya Jadi sehingga kalau ada tamu yang lagi datang Atau keluarga yang lagi berkumpul Jadi ada pemisah antara keluarga dan tamu Sehingga tetap terjaga privasinya ya Nah, karena ini tipe hook Tentunya pasti akan ada jendela ini teman-teman Sehingga pencahayaannya akan masuk alami dari luar ke dalam Tapi kalau tipe badan Ini tembok polos aja ya Nah, di belakang aku ini ada pintu sliding door nih teman-teman Nah, pintu ini walaupun kalian ambil tipe badan Juga tetap ada pintu sliding door ya Yuk kita lihat ya Nah, di sini untuk tipe hook Di sini juga kalian bisa tempatkan gasebo seperti ini Tempat duduk sampai sore Nah, pastinya enak banget dan pasti comfort banget ya Yuk, langsung lanjut kita ke dalam lagi Oke Nah, aku akan kasih kalian lihat itu area dining roomnya Kita sekarang berada di area dining room Nah, area dining room ini tepat bersebelahan dengan area ruang keluarga Nah, area dining roomnya ini cocok banget ditempatkan Seperti show unit ini 6 sitar nih teman-teman Jadi menurut aku cukup banget ya Kita lanjut ke area dapur ya Nah, di sini area dapur ya menurut aku cukup besar Dan kalian bisa taruh kulkas seperti ini Dan kalian bisa mencontoh seperti show unit ini ya Nah, di sini belakang aku ada pintu menuju ke ruang servis nih Jadi di sini ada tangga berengkar Nah, di situ menghubungkan kamar tidur ART Serta kamar mandi ART Untuk area ini ada satu ruangan yang belum aku bahas nih ke kalian Yaitu kamar tidur nih Yuk, langsung kita masuk ya Nah, ini adalah ruang tidurnya nih teman-teman Nah, kalian bisa manfaatkan ini untuk kamar tidur tamu Ataupun kamar tidur orang tua ya Nah, ini cukup besar Dan di sini bisa kalian tempatkan tempat tidur seperti ini nih Ukuran 160 ataupun 180 masih bisa Nah, di sini juga ada lemari Nah, kalian bisa mencontoh desain seperti ini Kalau kalian suka Dan selain itu kamar ini sudah dilengkapi jendela yang cukup besar Sehingga pencahayaannya cukup bagus ya Di samping kamar tidur juga sudah terdapat kamar mandi teman-teman Dan yang paling terpenting dan banyak orang cari Untuk kamar mandinya tidak ada step anak tangga ke bawah ya Sehingga bagi kalian yang punya orang tua atau anak kecil Pasti tentunya lebih aman tidak ada step anak tangga turun ke bawah Yuk, kita langsung lanjut Nah, di sini kamar mandi sudah dilengkapi wastafel, kloset Dan juga ada partisi kacanya Dan juga yang paling terpenting karena ini kamar mandi Letaknya di bawah tangga Sudah dilengkapi jendela Sehingga kamar mandi ini tidak terlihat gelap Ataupun lembab Karena penting sekali kamar mandi harus ada jendela Yuk, langsung lanjut kita ke lantai 2 ya Ikutin aku ya Nah, kita sudah mau sampai di lantai 2 nih teman-teman Nah, di sini juga sudah ada kaca yang akan menyinari area tangga ini Sehingga tangga ini juga tidak akan kelihatan gelap ya Yuk, langsung lanjut kita menuju ke lantai 2 Nah, kita sudah berada nih di lantai 2 Di lantai 2 ini sudah terdapat satu kamar tidur anak dan satu kamar tidur utama Dan setiap kamar memiliki kamar mandi dalam Yuk, kita lihat yang kamar tidur anak dulu aja ya Karena di kamar tidur utama ada kejutan Pasti kejutan datangnya belakangan Yuk, kita lihat dulu ya Wow, kamar tidur anaknya besar juga loh teman-teman Jadi, di sini tuh kalian bisa taruh tempat tidur ukuran 160-180 Atau bagi kalian punya anaknya 2 atau 3 gitu ya Kalian bisa taruh bikin bank bed Nah, itu pasti anak-anak tuh seneng banget Karena melihat kamar anak ini tuh cukup besar Dan di sini juga ada kamar mandi dalamnya ya Di sini kamar mandinya sudah dilengkapi Washtafel, toilet, juga ada shower partisinya ya Dan di kamar ini juga sudah dilengkapi jendela Sehingga tidak lembab untuk area kamar mandi ini Dan tembok untuk di area kamar mandi ini Sudah dilengkapi keramik dengan ukuran 50x50 Langsung lanjut, kita di area samping ini Juga sudah dilengkapi jendela nih teman-teman Sehingga di saat siang hari Ini cukup terang untuk area kamar ini ya Jadi, mengirit banget nih listrik Jadi, tidak perlu pakaian lampu Karena dapat pencahaya alami dari luar ya Langsung lanjut, kita ke area berikutnya nih Sesuai janji aku Aku akan mengajak kalian untuk melihat kejutan Yang benar-benar menurut aku ini bagus banget Dan aku yakin kalian pasti akan merasakan sama seperti aku nih Nah, ini dia yang akan aku kasih kalian lihat Ruangan ini yang paling spesial di antara ruangan lainnya Kenapa? Karena ini benar-benar cukup besar Kalian nanti bisa lihat ya Di sini aku akan bahas dulu untuk tempat tidurnya nih Untuk area tempat tidurnya Nah, di sini tempat tidurnya bisa ukuran 180 atau 200 meter Juga masih lega banget nih teman-teman Sudah dilengkapi jendela yang cukup besar Yang menghadap ke area luar rumah Saking besar ya nih Kalian bisa taruh sofa di samping tempat tidur seperti ini nih Nah, di sini biasa untuk area untuk taruh tempat TV ya Untuk set unit ini ada partisi Tapi nanti kalau kalian beli ini tidak ada partisi ya Jadi polosan aja Jadi benar-benar kamar ini plong banget Dan selebar 12 meter Sesuai dengan selebar rumah ini Jadi sisi sebelah kanan untuk tempat tidur Nonton TV Dan di sebelah kiri ini bisa dimanfaatkan seperti ini nih Ruang kerja, ruangan untuk game Atau serba guna Atau bagi kalian nih yang suka olahraga nih Bisa juga loh taruh alat gym di area sini ya Kalau di show unit ini Difungsikan sebagai ruang kerja Dan ada sofa di 2 seater Tapi kalau kalian taruh 3 seater Atau 4 seater Menurut aku masih bisa ya Nah, yuk langsung lanjut kita ke balkonnya Di kamar tidur utama ini Sudah dilengkapi balkon loh Nah, ini beda banget dari rumah-rumah sebelumnya yang aku review Balkon ini cukup luas loh teman-teman Langsung kita lihat ya balkonnya Nah, ini kebetulan saat aku review rumah ini Lagi hujan nih teman-teman Ini aku tetap bisa merasakan sejuknya dari luar Nah, di sini kalian bisa taruh nih tempat duduk Di sini tetap kalian bisa santai Di saat pagi hari, sore hari Ataupun sambil minum teh saat sambil hujan seperti ini Ini adalah area walk-in closet Nah, aku ingatkan sekali lagi nih teman-teman Untuk kalian yang beli rumah seperti ini Ini tidak ada ya Ini nanti polos aja Komar mandinya menurut aku cukup luas juga Sudah dilengkapi wastafel, closet Dan di sini juga ada shower patisi Dengan memakai kaca tempered dan double shower ya Nah, tidak lupa juga sudah dilengkapi jendela Karena ini tipe hook, di samping kamar mandi sudah terdapat balkon Balkonnya tidak begitu besar Tapi cukup bagi kalian untuk melihat udara pagi Dan di sini sambil menghirup udara segar ya Oh iya teman-teman, kalau bukan tipe hook disini tidak terdapat balkon ya Jadi cuma tembok saja Untuk hunian rumah menteng New Village by Paramonline ini Juga sudah dilengkapi fasilitas-fasilitas loh teman-teman Yaitu ada gym area, ada lounge, ada pool Juga ada lapangan basket tri-on-tri Wow banget ya Jadi kalian yang tinggal di rumah ini Pasti betah dan tidak usah pergi kemana-mana nih Cukup kalian manfaatkan fasilitas yang berada di dunia rumah ini Bagaimana setelah kalian melihat rumah yang aku review ini? Bagus kan? Nah rumah ini ditawarkan mulai dari 4,9 Rumah New Menteng ini mempunyai satu ukuran saja ya Yaitu 12 x 15 Dan tipenya itu mempunyai dua tipe Yaitu tipe detex dan tipe wall to wall Untuk tipe detex sendiri mempunyai kelebihan akses jalan menuju service area Dan selain itu juga pencahayaannya sudah pasti lebih bagus Dan sirkulasi udaranya juga bagus tentunya Nah rumah yang ditawarkan untuk tipe detex mulai dari 4,9 Dan untuk tipe wall to wall tentunya lebih mahal sedikit Karena benar-benar luas bangunannya dimanfaatkan ya Seperti yang kalian lihat benar-benar tuh lebih long Dan itu ditawarkan mulai dari harga 5,2 M Dan selama launching kalian akan mendapatkan AC di setiap kamar dan juga di ruang keluarga Smart dock lock, smart home system, solar water heater, solar panel dan juga IPKL free 12 bulan loh Nah kapan lagi? Jadi segera ya kalian NUP NUP 30 juta Kalian tidak perlu undi Jadi langsung kalian pilih rumahnya yang mana kalian suka Untuk cara bayar pun juga ada berbagai macam nih teman-teman Ada cara bayar cash keras Ada bertahap dan juga ada KPR DP 20% ataupun 30% Selain itu kalian juga akan mendapatkan voucher selidi senilai 20 juta Dan ada juga nih untuk ibu-ibu voucher Serapin Beauty senilai 5 juta Dan untuk info selanjutnya akan aku tampilkan di akhir video dan di description box ya Jadi nanti kalian tinggal cek aja Dan kalian jangan lupa hubungin aku di nomer yang tertera di bawah ini Dan jangan lupa like, comment dan subscribe Sekian video aku kali ini ditunggu next video berikutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Nah bagi kalian nih kalau tidak suka Karena ruang tamu dan ruang Aku itu ada kaca Jadi kayak Kaca Kaca Sebetulnya nih saat aku mereview rumah ini Lagi hujan nih teman-teman Kaca 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 Kaca